Kristen Arab jadi pahlawan Yahudi ultra-ortodoks. Tangisan dan bunyi lonceng gereja mengantar jenazah Amir Kuri, polisi perbatasan Israel yang menjadi korban teroris di Benebrak, Israel. Amir Kuri adalah seorang Arab Palestina, warga negara Israel yang beragama Kristen. Keluarganya tinggal di wilayah Nazareth di Israel Utara yang menjadi kota mayoritas warga Arab Israel. Amir Kuri menjadi polisi perbatasan karena ayahnya bekerja sebagai polisi. Ia mempunyai pasangan Yahudi bernama Shani Yassar. Jenazah Amir Kuri disemayamkan di gereja kabar baik di Nazareth, tempat Maria, ibu Yesus menerima pesan dari malekat Gabriel tentang kehamilannya. Selamat menikmati. Ribuan pelayat dari berbagai lokasi di Israel datang mengantar Amir Khoury yang disebut sebagai pahlawan Israel oleh orang-orang Yahudi ultra-ortodoks. Amir Khoury tewas karena melindungi warga Bnei Brak, kota Yahudi ultra-ortodoks di Israel. Karena itu, rombongan Yahudi ultra-ortodoks datang ke Nasaret adalah sebuah pemandangan yang tidak biasa. Bahkan mantan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu datang melayat dan wali kota Bnei Brak datang memeluk ayah Amir Khoury. Saudara warga Arab dan Yahudi di negara Israel sama-sama menjadi korban terorisme. Peristiwa teror yang terjadi di Israel dalam waktu kurang dari dua pekan telah merengut 14 orang. Pelaku teror di Bnei Brak menewaskan bukan hanya orang Yahudi, tetapi juga orang Arab dan bahkan pekerja migran dari Ukraina. Pelaku teror di hadera Israel menewaskan polisi perbatasan asal Drus, komunitas yang berbahasa Arab dan seorang polisi perbatasan Yahudi asal Perancis. Namun, kini Israel tidak sendiri dalam menghadapi terorisme. Negara-negara Arab, Turki hingga Presiden Palestina mengecam aksi teror di Israel. Sementara mereka yang mendukung kekerasan justru menyanjung pelaku teror dan merayakan aksi teror. Saudara, Israel mau hidup damai. Israel ingin berdamai dengan semua bangsa, termasuk dengan Palestina. Israel menolak segala bentuk terorisme dan kekerasan. Kita di Indonesia pun menolak terorisme dan mendukung upaya-upaya perdamaian. Karena fakta Israel percaya, damai selalu baik. Berdamai pasti baik. Salam damai dari Fakta Israel. Terima kasih telah menonton!